Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku disini Misra Oke jadi di video kali ini kita bakal nge-reaction tentang 5 perbedaan Neobas Indonesia dengan bus Bangladesh ya teman-teman ya Jadi kepenasaran juga nih apa ya perbedaan tentang bus yang ada di Bangladesh dengan bus yang ada di Indonesia sendiri ya teman-teman ya Jadi ya kita langsung aja kali ya untuk masuk reaction videonya ya tapi seperti biasa nih pastikan kalian klik tombol subscribe dan di bawah dulu ya setelah tombol loncengnya bila klik update video baru kalian bakal langsung dapet notifikasinya oke oke jadi langsung aja nih masuk reaction videonya ya let's go Oke teman-teman jadi untuk video aslinya itu dari rangkumannya Bang Taufik RS ya teman-teman ya seperti biasa nih untuk video aslinya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya teman-teman ya karena disana telah aku sediakan tapi pastikan kalian nonton video reaction dari aku dulu sampai habis oke oke langsung aja masuk reaction videonya let's go oke langsung masuk ke nomor lima nih ya tata tertib tata tertib let's go di awal bahasan kita terkait tata tertib seperti perilaku di jalan raya jadwal keberangkatan dan lain sebagainya menurut Bank Dunia ada 60 perusahaan otobus di negara Bangladesh tapi pengemudinya tidak selalu mengikuti traik ataupun jalur yang sudah ditetapkan jadwal-jadwal keberangkatannya pokoknya jadwal bisa diatur sesuka-suka mereka saja hal ini tentunya berbeda banget dengan negara Indonesia kalau kalian sering menggunakan bus antarkota dalam provinsi atau antarkota antar provinsi di Indonesia pasti jadwal keberangkatan busnya cenderung tetap atau biaya perjalanan juga sudah ditetapkan seragam untuk kelas yang sama bagi setiap penumpang oleh perusahaan otobus itu sendiri tapi penumpang di Bangladesh akan dikenakan biaya yang cenderung berbeda-beda tergantung dari anda apakah anda jago tawar menawar atau tidak kalau kalian jago tawar menawar kalian akan mendapatkan biaya perjalanan yang murah yang membuat kota ini semakin parah adalah pengusaha perusahaan otobus rata-rata pemilik partai politik yang berkuasa ataupun serikat buruh yang kuat belum lagi dengan perilaku petugas yang tidak peduli dengan surat angkutan SIM ataupun izin kendaraan yang sudah kadar luasa kalau busnya masih bisa jalan ataupun masih bisa melaju di atas jalan raya artinya masih bisa beroperasi guys jadi soal tata-tata tipnya nih ya teman-teman dimana busnya itu kayak bisa menyesuaikan kayak gitu ya misalnya kayak tadi katanya kita jago tawar menawar kita bisa dapat harga yang lebih cocok harga yang lebih murah ketika naik angkutan umum ya tentunya waduh ini sih unik juga ya kan bisa tawar menawar kayak gitu ya udah kayak taksi jaman dulu gak sih yang mana di daerah-daerah ya khususnya daerah aku itu kita bisa tawar menawar beneran loh kita bisa tawar menawar kalau misalnya lagi naik taksi itu apalagi misalnya kita kenal dengan supirnya kita bisa dapat harganya lebih cuan harganya lebih murah ya tentunya ini cocok banget ya buat emak-emak yang suka nawar ya kan naik bus di banglades nih ya waduh bang dari sabang sampai merauke berapa bang kira-kira bayarannya bang hmm mungkin abis 3 jutaan bu waduh gimana kalau 300 ribu aja bang ya boleh ya jangan dong kemurahan itu mah yaudah kalau gak mau saya kabur nih yaudah yaudah boleh 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 oke lanjut yang keempat nih ya tentunya let's go bus dalam kota bus dalam kota oke selanjutnya terkait bus dalam kota kita ambil saja contohnya kota daka banglades dan kota jakarta banglades memiliki bus dalam kota yang sangat memprihatinkan waduh bagaimana tidak bus-bus dalam kota tersebut memiliki kondisi yang sangat jauh di bawah kelayakan bodi bus yang sudah sangat rusak sekali hanya ditambal dengan dempul saja beberapa orang Indonesia yang tinggal di daka banglades pun mengeluarkan narasi yang serupa bahwa bus dalam kota di negara banglades jauh dari kata kelayakan sedangkan di Indonesia sendiri misalnya bus trans jakarta untuk saat ini sudah memberikan pelayanan yang cukup nyaman serta sudah banyak menghadirkan bus-bus premium seperti Mercedes Benz, Scania, dan Volvo tentunya dengan bodi jahitan dari karuseri lokal dalam negeri siap siap mantap mantap ya populasi bus premium untuk bus dalam kota di Indonesia akan terus bertambah seiring berjalannya waktu termasuk bus Volvo B11R yang akan terus bertambah dalam waktu dekat ini hal ini tentu jauh berbeda banget dengan bus dalam kota yang ada di negara banglades namun di akhir tahun 2018 lalu banglades memesan bus asal Indonesia yakni dari karuseri laksana asal Ungaran Semarang, Jawa Tengah sebanyak 1034 unit semoga bus-bus yang dibeli itu bisa segera beroperasi dan meremajakan armada-armada yang ada di negara banglades siap siap oke jadi beruntung lah nih ya tentunya buat kalian yang naik angkutan umum misalnya bus ya yang mana jognya misalnya udah kulit udah empuk ya kalian bisa nyender dengan nyaman ya kan beruntung lah kalian ya karena masih banyak ya kan bus-bus yang kurang layak di luar sana contohnya kayak yang di banglades ini tadi ya tapi ini untuk videonya kayaknya video lama ya tentunya mungkin di 2 tahun 3 tahun yang lalu ini ya dan sekarang mudah-mudahan ya busnya udah pada bagus semua disana ya kan tapi melihat keadaan kayak gini tadi waduh sampai busnya itu udah yang keropos mungkin ya band aja kalau kalian lihat tadi itu sampai yang udah banyak retak-retaknya kayak gitu untuk bandnya ya kan waduh pokoknya udah kayak gak layak pakai lagi lah ya ini kita gak bicara untuk fitur ya tentunya apalagi kayak AC ya kan wah itu gak usah di ngomongin ya ini kita bicara dari eksteriornya aja kayak badan busnya tadi sampai keropos tapi masih dioperasikan ya kan waduh pokoknya intinya tadi kayak asal bisa jalan aja kan bisa ngangkut udah ya siap pakai lah siap jalan lah istilahnya kayak gitu ya jadi beruntung lah kalian ya yang bisa dengan nyaman menaiki bus ya temen-temen ya oke lanjut yang ketiga nih ya let's go supir dan kecepatan supir dan kecepatan oke waduh wush baru-baru kali berilaku supir bus yang ada di jalan raya di negara banglades terkenal agak kasar seperti saling menyalip dengan kecepatan tinggi saling menyembunyikan klakson belum lagi kalian akan diuji dengan supir yang menyetir secara ugal-ugalan dan bikin jantung mau copot waduh bagi kalian yang tidak biasa tentunya itu akan membuat fisik anda gemetaran selama ada di dalam bus tersebut namun bagi masyarakat banglades itu adalah hal yang lumrah dan wajar pokoknya mantap benar sih ini masyarakat banglades kalau di Indonesia terkait dengan supir dan kecepatan masih nyaman-nyaman aja bagi penumpangnya kecepatan di atas rata-rata dalam hal membawa bus di sebagian supir bus yang ada di negara Indonesia masih bisa kita jumpai sampai sekarang ini cepat namun sampai tujuan tepat waktu dan selamat sampai tujuan akan tetapi tidak sedikit juga supir bus yang tidak seutuhnya mengutamakan kecepatan tapi keselamatan dan kenyamanan penumpangnya maka tidak heran di bus-bus yang sekarang ini para penumpang dalam bus merasa nyaman dan berasa lagi duduk di sofa yang empuk banget guys siap 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 nah soal supir dan kecepatan ini sebenarnya tergantung oknum-oknum tertentu ya tentunya kita nggak bisa mensamaratakan semuanya itu nggak bisa ya karena ini kayak oknum-oknum tertentu sih ya karena untuk di Indonesia juga ada kayak gitu ya kan ada supir yang emang suka ngebut suka ngejar waktu kayak gitu ya kan apalagi di jam-jam hepet kayak gitu ya jadi aku nggak bisa lah ya kayak kalau harus nyebut di Bangladesh ugal-ugalan dan segala macem ya tapi yang jelas kayak ada oknum-oknum tertentu kayak gitu lah ya misalnya mungkin suka ngeklakson ya kan atau nyalip dan kecepatan tinggi tadi ya waduh ada lah oknum-oknum tertentu kayak gitu ya ya intinya semoga selamat sampai tujuan aja lah ya oke lanjut yang nomor 2 nih ya temen-temen ya jarak tempuh jarak tempuh ya Bangladesh sebagai negara dengan luas wilayah 148.460 km persegi tentunya membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mengakses dari suatu daerah ke daerah lainnya di Bangladesh namun faktanya kebanyakan bus disana melayani rute-rute pendek saja terutama daerah-daerah yang rame ataupun yang berpotensi banyak penumpangnya oke warga disana mengaku susah mengakses transportasi umum untuk daerah pedalaman maka tidak heran sekalinya jalan seperti bus ataupun kereta api pasti melebihi kapasitas penumpangnya selain itu karena susahnya akses ke kota membuat beberapa masyarakat Bangladesh harus merantau dan tinggal di pinggiran kota guna untuk mencari rezeki hal ini tentunya berbeda banget dengan negara Indonesia yang dimana rata-rata perusahaan otobus melayani sampai ke daerah-daerah kecil sekalipun oke dan rata-rata daerah di Indonesia sudah banyak memiliki perusahaan otobus besar yang melayani fasilitas yang membuat penumpang nyaman selama di perjalanan baik itu di pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Kalimantan maupun di Sumatera sekalipun apalagi ada perusahaan otobus Damri yang memiliki visi dan misi untuk melayani sampai ke daerah-daerah perinti sekalipun untuk jarak tempuh jelas beda jauh banget sih antara negara Bangladesh dengan Indonesia Indonesia terkenal dengan bus yang trayek jauhnya sebut saja seperti perusahaan otobus serasa sayang yang melayani trayek dari BIMA menuju Jakarta pulang pergi kemudian ada perusahaan otobus Putra Pelangi yang melayani trayek dari Aceh menuju Jakarta pulang pergi juga kemudian ada perusahaan otobus PMTOH yang melayani trayek dari Aceh menuju Medan dan dilanjutkan sampai ke Solo kemudian ada pula yang paling jauh yaitu perusahaan otobus antarlintas Sumatera yang melayani trayek dari Medan menuju Jember dengan waktu perjalanan kurang lebih 90 jam perjalanan oh iya ini aku tahu nih busnya yang ini nih yang LS ini nih pernah reaction aku nih padahal negara Bangladesh itu enggak terlalu besar ya tentunya terutama untuk dibandingkan dengan negara Indonesia ya tapi mungkin orang-orang Bangladesh itu jarang ya tentunya menggunakan transportasi kayak bus ya untuk perjalanan jarak jauh mungkin ya itu ada mungkin lebih memilih naik kapal mungkin atau naik pesawat mungkin langsung ya atau mungkin menggunakan kendaraan pribadi ya kan tapi untuk bus-bus yang ada di Indonesia waduh salut banget ya tentunya karena ada yang bahkan jarak tempuhnya tuh sampai 2.900 km tadi ya waduh dengan waktu tempuh sekitar berapa tadi ya 90 jam katanya waduh itu ngeri banget sih ya nyetir sampai jarak tempuh segitu waduh itu gimana ini membuktikan lagi ya kalau busnya itu mungkin dalam kondisi prima ya dalam kondisi baik jadi mampu melakukan perjalanan sejauh itu ya tentunya oke lanjut untuk perbedaan yang terakhir nih ya apa nih karoseri karoseri oke nice Bangladesh dan Indonesia memang memiliki masing-masing karoseri lokal dalam pembuatan balutan body busnya namun kalau soal tampilan dan kualitas hasil produksinya bisa dibilang Bangladesh masih di bawah kualitas Indonesia baik terkait dengan tampilan kenyamanan maupun safety nya hal itu terbukti dimana Bangladesh sampai membeli bus dari Indonesia tepatnya pada tahun 2018 lalu sebanyak 1034 unit dan mulai didistribusikan sejak Desember 2018 lalu selain itu Bangladesh juga membeli bus tingkat dari karoseri laksana Ungaran Semarang Jawa Tengah dan bahkan dikabarkan Bangladesh menirut bus buatan dari karoseri laksana tersebut Bapak Weri Yulianto selaku bagian ekspor manajer karoseri laksana juga menanggapi terkait adanya karoseri yang memakai nama laksana dan legasi di Bangladesh Pak Weri menambahkan bahwa laksana masih melakukan kolaborasi dengan partner di Bangladesh mengenai penggunaan logo laksana di sana saat ini kami cukup bangga bahwa produk Indonesia bisa diterima di belahan dunia guys mantap mantap nah ini ya kalau kita bicara karoseri ya kan waduh nggak bisa dipungkiri sih maksudnya aku aja merasa nih ya kalau emang desain bus-bus yang ada di Indonesia itu waduh keren-keren ya teman-teman ya khususnya untuk headlamp nya itu loh gila ngeri-ngeri ya untuk headlamp nya itu nggak ada yang nggak sangar menurut aku ya sangar semuanya keren semuanya ya kan waduh apalagi kalau udah dipasangin Proji ya waduh selain itu juga bentukannya itu nggak monoton ya teman-teman ya mungkin ada yang desainnya sedikit meruncing ya kan ada juga desainnya yang lohan kayak gitu lah ya dimana bentukannya tuh elegan ya kan waduh kayaknya nih ya teman-teman ya pasar desain bus yang ada di Indonesia itu emang rata-rata kayak gitu ya dimana terlihat elegan ya kan kalau nggak elegan terlihat sangar wah itu udah laku udah pasti yang kayak gitu ya mungkin beda ya teman-teman ya dengan yang di Bangladesh tadi untuk desainnya tuh kayak mungkin lebih monoton ya kan gimana desainnya juga gimana ya kalem kayak gitu bentuknya asal mengotak aja bentuk bus udah ya bentuknya mungkin seadanya aja ya di desainnya mungkin rata-rata untuk desainnya tuh kayak old school kayak gitu lah ya atau bentukan dari desain bus-bus lama kayak gitu ya selamat menikmati oke teman-teman jadi itu tadi ya perbedaan antara bus Bangladesh dan juga bus yang ada di Indonesia tentunya waduh pokoknya nambah ilmu baru nih ya buat yang pengen tau-tau tentang dunia bus ya tentunya mantap lah so terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati